Chapelle Le Corby terpidana kasus pengimpor 4,2 kilogram marijuana dideportasi ke Australia. Ia mendapat pengawalan ekstra ketat dari aparat kepolisian saat meninggalkan rumah kontrakannya. Dengan menggunakan penutup kepala, Corby meninggalkan rumah kontrakannya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang langsung masuk ke dalam mobil petugas Balai Pemasyarakatan Denpasar. Mobil ini dikawal oleh polisi. Setibanya di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Corby masuk melalui pintu khusus yang jarang digunakan untuk keluar masuk. Sebelum dideportasi, Corby sempat menikmati status bebas bersyarat setelah menjalani 2 per 3 masa hukuman di lapas kerobokan Denpasar. Chapelle Le Corby, Ratu Marijuana asal Australia, menjadi sangat fenomenal karena kasusnya. Di saat Indonesia sedang gencar untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, Corby justru mendapat gerasi dari pemerintah sebelumnya. Berikut rekaman jejak perjalanan kasus Chapelle Le Corby. 8 Oktober 2004, Chapelle Le Corby tertangkap tangan membawa marijuana seberat 4,2 kg di Bandara Internasional Ngurah Rai dan Pasar, Bali. Corby saat itu terbang dari Australia dengan menumpang pesawat Australia Airlines AQ7829 yang kemudian harus menjalani pemeriksaan karena petugas menemukan benda haram dalam jumlah cukup besar. 27 Mei 2005, pengadilan Negeri dan Pasar menjatuhkan fonis 20 tahun penjara dan rendah sebesar 100 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara untuk Corby. Pada 11 Oktober 2005, setelah melalui upaya banding, pengadilan tinggi dan pasar mengurangi hukuman Corby sebanyak 5 tahun menjadi 15 tahun. Namun pada 12 Januari 2006, melalui putusan Kasasi, Mahkamah Agung memutuskan Corby di penjara selama 20 tahun. Majelis Hakim Kasasi menyatakan, terdakwa Corby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika golongan satu. Corby kembali mencoba upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjauan kembali, tetapi ditolak. Gagal mendapat keringanan hukuman di calur hukum, Corby pun mencoba menyentuh hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengajukan permohanan grasi kepadanya. Senada dengan Corby, Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyampaikan dukungannya untuk pemberian grasi Corby. Gillard bahkan menyampaikan permintaannya langsung saat bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 November 2010. Setelah sempat menjadi polemik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memberikan grasi selama 5 tahun kepada Corby melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22G tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 15 Mei 2012. Selain grasi, semasa di penjara, Corby pun mendapat remisi. Istimewaan Corby masih terus bertambah. Terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014, Corby mendapat hadiah istimewa lagi dari pemerintah, yaitu pembebasan bersyarat. Artinya, selama pembebasan bersyarat sampai dengan 27 Mei 2017, Corby tidak perlu lagi mendekam di dalam penjara. Dia boleh tinggal di rumah dan bebas beraktifitas. Corby hanya dikenai wajib lapor, kelapas kelas 2 dan pasar sebulan sekali dan tak boleh meninggalkan Bali. 27 Mei 2017, masa pembebasan bersyaratnya habis. Corby pun menjadi manusia bebas seutuhnya dan boleh pulang ke negara asalnya, Australia. Dengan kembalinya Corby ke Australia, berarti Corby hanya menjalani hukuman penjara selama 9 tahun, 4 bulan, 4 hari. Terima kasih. Terima kasih.